Pendekar Latah Jelit 24 Belum lagi kakinya berdiri tegak Hing Chiao sudah melengak, tiba dia berteriak gusar Kau siluman raseni Suaranya mengandung kemarahan Kontan telapak tangannya melayang memukul kepada gadis yang baru tiba ini Ternyata orang yang menolongnya ini bukan lain adalah Giyok bin Yauhao Ulian Cheng Po Pada saat yang sama, Chin Longer Yook dan Xiang Cheng Hang serempak melolos pedang terus melabrak kepada gadis itu Chin Longer Yook demi menuntut balas kematian ayahnya Xiang Cheng Po lantaran orang adalah gendak Kong Sun Ki yang sekongkol membunuh cicinya Maka tanpa berjanji mereka sama lolos pedang menyerang kepada Lian Cheng Po Sekaligus dilabrak dari tiga jurusan Keruan gadis itu jadi kebuakan sendiri Teriaknya, hi, hi, kalian salah mengenali orang Namun serangan ketiga pihak sudah tak mungkin dibendung lagi Sudah tentu seruannya ini siap belaka Apa boleh buat terpaksa gadis itu membalas Gerak-gerik badannya memang tangkas dan lincah Tampak orang melompat dan berkelebat tahu pukulan Hing Chiao mengenai tempat kosong Entah bagaimana orang tahu sudah mengeluarkan senjatanya Golok bulan sabit, terang kebetulan dia sempat tangkis pedang Xiang dan Chin berdua Baru sekarang Hing Chiao melihat jelas muka orang serta golok yang digunakan itu Seketika dia teringat akan cerita Hang Le Moli mengenai kakak beradik tiga bersaudara dari keluarga Jilian itu Seketika dia menjerit kaget Kau ini Jilian Cheng Xia memangnya pukulan Beng Chiao menambah berat lukanya Tenaga pun sudah habis Setelah tahu bukan berhadapan dengan musuh Pertahanannya seketika luluh dan tenaga pun lemas Berdiri pun tak kuat lagi Pada saat mana tampak seorang laki beralis tebal ikut memburu masuk Teraknya, siapa saja mereka ini Kenapa kau bergebrak dengan mereka laki ini adalah kekasih Jilian Cheng Xia Yaitu Yalu Hoan I Ternyata dalam perjalanan pulang ke utara Sepasang kekasih ini lewat di kota kecil ini Kebetulan mendengar usara pertempuran di dalam rumah Maka mereka melongo masuk Mau lihat biar jelas Waktu di mulut gunung Tianbok San Tempo Hari Mereka ada melihat Hing Chiao di Kepung dan di Keroyok Kawanan Serdadu Maka mereka kenal Hing Chiao Sebaliknya Hing Chiao tidak kenal mereka Beng Lotai Gusar Serunya, kurang ajar Rumahku ini bukan hotel Siapa saja berani menerobosan Di sini tongkat diangkat terus memapak kedatangan Yalu Hoan I Jilian Cheng Xia lekas berteriak LH Ko, lekas tolong Hing Kong Chu keluar Yalu Hoan I sudah keluarkan golok tunggalnya Dengan miringkan golok dan menyisir tongkat Beng Lotai Dia serung tongkat lawan ke samping Yang dia gunakan adalah wekang tingkat tinggi Yang mengutamakan tenaga lengket yang iunak Namun tongkat Beng Lotai amat berat Meski delapan bagian tenaganya diakerahkan Untuk menyampuk miring tongkat lawan Tak urung dia sendiri tergetar mundur setapat Karena tongkatnya terseret ke samping Beng Lotai sampai kehilangan keseimbangan badan Hampir saja dia tersungkur jatuh Saking gusar diakerahkan Jian Kintui Sehingga kakinya berdiri sekokoh gunung But kembail tongkatnya menyapu balik Tongkat Beng Lotai panjang delapan kaki Golok Yalu Hoan I cuma dua setengah kaki Pendek lawan panjang sudah tentu pihak Yalu Hoan I yang dirugikan Kebetulan Hing Chiao rebah di tengah antara kedua orang yang bergebrak ini Yalu Hoan I terang tak mampu pukul mundur lawannya Dan sempat menarik Hing Chiao apalagi tongkat panjang lawan Kemungkinan bisa kesalahan mengeperuk Hing Chiao Kalian mau berhenti tidak bentak Jilian Cheng Chia Kini Chin Longer Yook sudah jelas bahwa lawannya bukan Lian Cheng Poh segera dia mengundurkan diri Siang Cheng Hang sebaliknya masih ngotot dan merangsak Dengan sengit agaknya rasa dongkol dan dendamnya Selama ini seluruhnya dia tumplek kepada Jilian Cheng Chia Sudah tentu Jilian Cheng Chia menjadi naik pitam Golok sabitnya segera bergerak setengah membundar tau Membacok tiba ke muka Siang Cheng Hang Melihat bacokan kuat yang mengincar pundak ini Lekas Siang Cheng Hang membalas dengan jurus Kim Tiao Ken Chi Raja Wali Emas pentang sayap Cheng Kong Kiam dia puntir ke samping kiri Menangkis sembari balas menyerang Sebenarnya jurus ini merupakan ilmu pedang tingkat tinggi Tak nyana permainan golok Jilian Cheng Chia justru jauh berlainan dengan ilmu golok umumnya Di tengah jalan ujung golok sabitnya itu tiba menusuk tiba dari arah yang tak pernah diduga oleh Siang Cheng Hang Tersipu Siang Cheng Hang menarik pedang untuk menangkis Tapi sudah terlambat setindak terang tau pedangnya sudah terpelintir dan ditarik Pedangnya sudah terampas oleh musuh Dengan hang biya Allah hoa, angin menghembus kembang berjatuhan Lekas yang Cheng Hang lompat menyingkir tujuh kaki Untung hiat sonnya, tidak sampai tertutup Jilian Cheng Sia tertawa cekikikan Serunya nenek galak Kau pun lepaskan senjatamu dengan langkah naga melingkar menggeser kedudukan Tau dia berkelebat ke samping beng letai Wut, wut, wut beruntun tiga kali tabasan dan bacokan laksana kilat menyamber Lue kang beng letai lebih kuat Namun gerak-geriknya tidak selincah orang Apalagi dia harus pecah perhatian untuk menghadapi ya lu hoan ih Seketika dia terdesak mencak seret lengan bajunya tau terbabat secuil oleh golok jilian Cheng Sia betapapun tongkatnya tidak sampai dilucuti Kekalahannya tidak serunya msiang Cheng Hong Karena terdesak oleh rangsakan jilian Cheng Sia Beng letai harus mundur beberapa langkah Baru sekarang ya lu hoan ih punya kesempatan memanggul hing ciau terus lari keluar Bangsat kecil, lari kemana kau damrat Beng letai gusar Pengkat kepala naga segera menjojoh ke punggung ya lu hoan ih Namun jilian Cheng Sia putar goloknya dengan kencang menahan dirinya Tiga kali berturut Beng letai tidak berhasil menerjang ke sana Karena pintu tidak terhalang dengan mudah ya lu hoan ih Bawa hing ciau keluar terus lompat naik pagar tembok Chin Longer Giok tidak tahu orang macam apa sebenarnya ya lu hoan ih Sudah tentu dia tidak rela hing ciau digondol pergi begitu saja Lekas dia mengejar keluar Giok Moai, Beng Feng berteriak memanggil kesehatanmu sendiri Lebih penting di akuatir kesehatan Chin Longer Giok yang belum sembuh Seorang diri mengejar musuh, bahayanya terlalu besar Lekas dia memburu maju hendak menariknya balik Kebetulan Beng Cao masih berlutut di lantai Karena terburu Beng Feng menendang Beng Cao Keruan Beng Cao menjerit Beng Ting pun sempoyongan hampir tersungkur Tiba Jillian Cheng siap berkelebat di sampingnya Begitu dialintangkan ujung kaki menggantol Mulut berbareng mengejek Kau pun robohlah benar juga Beng Feng Kontan terjungkal roboh dan bergumung saling tindih dengan Beng Cao Mengira anaknya Cidra Keruan kaget Beng lo tai bukan main Lekas dia memburu maju menolong putranya Sementara Jillian Cheng siap dengan leluasa berlari keluar Begitu mengejar keluar Chin Longer Yoke lantas berteriak siapa kau Lekas turunkan Piao Koku Ya Lu Ho Ani menghentikan langkah Sementara Jillian Cheng siap sudah memburu datang Katanya tertawa Apa hingkong cuplau kamu Luka hing ciau tidak ringan Untung dia masih tetap sadar Segera dia beker suara Piao Muai tidak usah khawatir Mereka adalah teman Li Uli Yap Jillian Cheng siap tertawa pula Ujarnya Biar dia bantu menggendong Piao Koku Lega hak ti Chin Long Giok Segera dia mengucap terima kasih kepada Yalu Ho Ani dan Jillian Cheng siap Hing siang kong kata Yalu Ho Ani Dimana kau tinggal Mari kuantar kau kembali Aku tinggal di hotel di depan itu Sahut hing ciau sebelum mereka masuk ke dalam Tiba ku mandang suara benturan alat senjata keras dari dalam Hing ciau kaget Baru sekarang dia teringat akan sikap set Lotoa yang khawatir dan buru Tadi ternyata mereka sekarang sedang bertempur dari pendengarannya Dia tahu lawan hanya seorang bergaman pedang atau golok Maka setiap kali benturan dengan gelang baja set Lotoa berdua mengeluarkan suara nyaring Yang dikhawatirkan Hing ciau adalah keselamatan Sin Gi Cik Segera dia minta supaya lekas masuk ke dalam menengok keadaan Yalu Ho Ani sebaliknya mempunyai urusannya sendiri Dia segan terlibat kesukaran lain Katanya Baik, kita lihat keadaan dulu Hing siang kong Kau terluka Tak usah terburu Maklumlah sebuah hotel kecil di kota kecil lagi Maka pagar temboknya dibangun dari tanah liat Setelah sekian tahun lamanya tidak terpelihara dengan baik Tembok tanah ini sudah berlobang dimakan semut dan rayap Lewat lobang semut inilah dari luar pagar mereka bisa mengintip ke dalam Yalu Ho Ani menurunkan Hing ciau Masing mencari lobang sendiri mengintip ke dalam Semula Hing ciau percaya akan perlawanan Set Lotoa dan adiknya Begitu dia mengintip ke dalam seketika dia menjublek kejut Ternyata yang sedang berhantam dengan Satsi bersaudara bukan lain Adalah Su Heng Hang Le Moli yaitu Kong Sun Ki adanya Sudah tentu kejut Yalu Ho Ani dan Jilian Cheng Sia lebih besar Maklumlah Yalu Ho Ani pernah kecundang dan hampir saja jiwanya melayang oleh kekejian Hoa Hia Tukong Sun Ki Meski amat benci dan dendam terhadap Kong Sun Ki Namun dia tahu gabungan kekuatan sendiri bersama Jilian Cheng Sia masih belum kuasa mengalahkan Kong Sun Ki Apalagi sekarang mereka harus melindungi Hing ciau pula Sementara itu keadaan Set Lotoa berdua sudah terdesak di bawah angin Hing ciau menginsafi keadaan sendiri dia pun tidak enak minta bantuan Yalu Ho Ani Di saat dia kebingungan dan serba sulit ini tiba didengarnya suara Sin Ki Cik berkata Kenapa Hing ciau belum kunjung pulang ternyata sejak tadi Sin Ki Cik sudah berada di pinggir gelanggang pertempuran Cuma dia berdiri di pojokan di sebelah dahan pohon Dari sudut lubang di tembok tanah sini tidak terlihat maka Hing ciau beramai tidak melihat kehadirannya Pada saat itulah Kret Tau Pundak Set Lotoa tertusuk pedang Lekas dia berteriak, Sintai Jin, Lekas kau lari saja Kau memikul tugas berat jangan kau hiraukan kami berdua Kong Sun Ki gelak tawa, serunya, kemana kau bisa melarikan diri Kuda tunggangan kalian sudah ku racun setelah ku bunuh kedua pengawalmu ini Baru ku kejar kau sebagai seorang gagah Lebih baik kau bereskan diri sendiri saja, boleh kuampuni kedua pengawalmu ini Ternyata secara diam Kong Sun Ki terus menguntit jejak Bang Chow suami istri Setelah Bang Chow berhasil menipu Siang Cheng Hang menikah dengan dirinya Sesuai dengan rencana Kong Sun Ki pelan dia sudah berhasil mencuri belajar ajaran lewekang tingkat tinggi Untuk melandasi latihan kedua ilmu beracun itu Dasar otak Bang Chow memang encer, apa yang diajarkan oleh Siang Cheng Hang bisa diingatnya dengan baik Setiap hari selalu dia mencari alasan untuk keluar sebentar di luar Tau Siang Cheng Hang dia menemui Kong Sun Ki dan mengajarkan juga ajaran ilmu lewekang itu kepada Kong Sun Ki Kali ini tujuan Bang Chow hendak menetap di rumah pamannya, sudah tentu Kong Sun Ki juga ikut datang kemari Malah dia datang lebih dulu dan menyelidiki keadaan rumah Bang Lotai Kebetulan dia mendengar pembicaraan Hing Chow akan tujuannya ke Kiang Ngim bersama Sin Gici Maka timbul akal licik Kong Sun Ki pikirnya, bangsa Kim membenci Sin Gici ke tulang sung-sungnya Kalau aku bisa membekutnya hidup, Raja Kim Wanyenli yang pasti lebih menghargai jasa baikku Mungkin bukan hanya daerah Soateng melulu yang diserahkan di bawah kekuasaanku Mati hidup Sin Gici bakal merupakan hadiah besar bagi mereka Bukan soal sulit bagi Kong Sun Ki untuk menemukan tempat penginapan Sin Gici Untung ada Set Lotoa berdua yang berjuang dan melindunginya matian Barulah Sin Gici sementara terhindar dari kekejian Kong Sun Ki Dengan bersenjata pedang pendek dan gelang baja Kedua saudara Set dapat bekerjasama dengan baik sekali laksana duit tunggal Maka pukulan berbisa Kong Sun Ki sulit mengenai Badan mereka, terpaksa dia pun keluarkan pedang menggasak mereka habisan Memangnya kepandaian Kong Sun Ki jauh lebih unggul dari mereka 50 jurus kemudian, betapapun baik kerjasama kedua saudara ini Akhirnya hanya mampu bertahan tanpa bisa balas menyerang Melihat Set Lotoa terluka keruan bukan main kaget dan gugut hing ciaw Tanpa banyak pikir karena amarah yang sudah memuncak kontan dia Angkat tangan belang dia genjot tembok tanah itu sampai ambrol Keruan Yalu Hongi amat kaget, serunya Hing Kong Chu, jangan gegabah Tangan orang dia tarik terus hendak diajak menyingkir Hing ciaw meronta dengan ngotot, serunya Yalu to aku banyak terima kasih akan pertolonganmu selama hidupku ini Mungkin tak bisa membalas kebaikanmu persoalan di depan matah Tiada sangkut pautnya dengan kalian Boleh silakan kalian pergi, tak usah hiraukan diriku Apa sih kehendakmu tanya Yalu Hoan Ih tetap menariknya Keparat itu sewenang Demi negara dan bangsa aku orang shi hing rela berkorban Betapapun aku harus melindungi sinto aku Yalu Hoan Ih pun seorang ksatria yang berjiwa besar dan luhur Mendengar ucapan Hing ciaw seketika mendidih darahnya Tanpa pedulikan untuk rugi awak sendiri Tiba dia tutuk hiat tuh Hing ciaw Katanya, nona chin, lekas kau bawa piau ke mulari Biar aku bantu menghadapi bangsat pengkhianat itu Sia Moai, hayolah bantu aku menuntut balas Baik, sahut jilian ceng ciaw Apapun kehendakmu Ih ke, aku mengikuti langkahmu Serempak keduanya bersiul panjang terus lompat masuk ke dalam pagar tembok Sejak tadi Kong Sun Ki sudah tahu di luar tembok ada beberapa orang Katanya tertawa berseri Adik ceng ciaw, kenapakah selalu bermusuhan terhadap cihumu Memangnya kau tidak takut aku persen sekali pukulan lagi kepada tunanganmu Mana pula bocah si Hing itu? Kenapa tidak berani masuk? Kong Sun Ki cukup tahu taraf kepandayan jilian ceng siap berdua Bila mereka sampai bergabung dengan set Lotoa berdua Berat juga untuk menghadapi mereka Maka dia harus bekerja secara kilat Seret di mana sinar pedangnya berkelebat Tau ujung pedangnya sudah mengincar tenggorokan Set Lodi Dengan gelagapan Set Lodi menyurut mundur Lekas gelang baja Set Lotoa mengeperuk datang hendak menolong Di luar taunya permainan Kong Sun Ki hanya gertak sambal belaka Tujuannya memukul mundur Seng Adik untuk melawan Seng Toako seorang diri Belakang kepalanya seolah tumbuh mata Tiba dialancarkan sejurus cehing cucoan Tanpa berpaling ke belakang Ujung pedangnya tiba menerjang ke belakang Karena terluka gerak gerik Set Lotoa kurang gesit Dengan telak ih gihyatnya kena tertusuk Dengan menggeram keras Set Lotoa roboh terkapar Melihat gelagat jelek Lodi merangsak balik Namun ilmu pedang Kong Sun Ki memang teramat lincah Cukup sekali serang, ujung pedangnya kembali menusuk hiat sonia Geberakan ini berlangsung teramat cepat Belum lagi Yalu Hoan Ih melampaui tembok Kedua saudara saat sudah roboh Sasaran Kong Sun Ki adalah Seng Gicik Tanpa hiraukan kedua lawannya yang tidak berkutik Lagi langsung dia menubruk kepada Seng Gicik Kebetulan Yalu Hoan Ih dan Jilian Cheng Sia sudah melompat turun Tanpa merandek langsung mereka memburu ke sana Di mana Kong Sun Ki sudah hampir Mencengkram Seng Gicik Untuk menolongnya terang sudah tidak sempat lagi Seng Gicik tenang sekokoh gunung dengan gagah dan berwibawa Kedua matanya memancarkan cahaya terang Sedikit pun tidak takut atau gentar pedang melintang di depan dada Dia mementak Kau ini bangsa Kim atau bangsa Song Dengan kepandaian Kong Sun Ki hendak membunuh Seng Gicik Sebetulnya segampang dia membalikan tangan Namun menghadapi kewibawaan dan kegagahan orang Mau tidak mau mengkret juga bulu kudu Kong Sun Ki Sekilas dia melengak dan tersirap darahnya Namun kejadian hanya sekejap saja Pertanyaan Seng Gicik laksana geledek tadi memang mengetuk sanuberinya Namun kilas lain otaknya yang kemaruk harta dan kemerahan Lebih menghayati perbuatan jahatnya Tiba dia ulur tangan mencengkram Cuma kali ini dia menggeser ke samping Tidak berani beradu pandang lagi Pedang Seng Gicik terpukul jatuh oleh kepandaian Hong Ji Uji Pek Tu Jari-jarinya sudah hampir berhasil mencengkram Seng Gicik Di saat yang gawat itulah Tiba terdengar wut sekonyong Kong Sun Ki rasakan segulung angan tajam yang kuat luar biasa menerpa datang Sebetulnya matuk kuping Kong Sun KL cukup jeli Namun dia toh tidak melihat jejak musuh yang membokong Terang kepandaian orang ini lebih hunggul dari kepandaiannya sendiri Meski terkejut Kepandaian Kong Sun Ki memang cukup lihai Dalam keadaan disergap secara mendadak sedikit pun dia tidak menjadi gugup Lekas dia gunakan ilmu mengerahkan tenaga pinjam tenaga Telapak tangannya terbalik keluar ditarik miring Dia tuntun terjangan tenaga raksasa ini ke samping Namun demikian tak urung dia sendiri toh terseret gentayangan Ya lu ho an ih terheran Dia sangka Kong Sun Ki main gila Baru saja dia hendak menubruk maju Tiba didengarnya Ting sesosok bayangan Bagai burung raksasa melejit dari luar Pagar kebetulan meluncur di depan Sin di CLK mengadang Kong Sun Ki Setelah melihat jelas baru ya lu ho an ih tau Kiranya seorang hwasyo yang timpang dengan mengempit sebuah tongkat Suara Ting tadi adalah tongkatnya yang berbu NJI menyentuh tanah Melihat hwasyo tua ini seketika Jilian Cheng siak kegirangan serunya LH ko, hwasyo ini adalah pendeta yang menetap di atas gunung yang ku ceritakan kepada kau itu Dia sudah datang kita tidak perlu khawatir lagi Di saat Jilian Cheng siap bicara ini seret Kong Sun Ki sudah menusuk kepada hwasyo tua Sasarannya cukup keji dan tepat pula Karena tusukannya mengarah kaki timpang si hwasyo tua itu Hwasyo tua mendengus geram katanya Usia muda belia, berhati jahat di mana ujung tongkatnya menjungkit Terang dengan telak dia bentur pedang Kong Sun Ki Sampai lengannya terasa kemeng kesakitan Hampir saja pedangnya terlepas Kaki pun tersurut mundur tiga langkah Siapa kau teriak Kong Sun Ki dengan kejut dan gusar Hwasyo tua itu menghela nafas ujarnya Kau tidak kenal aku Aku justru tahu kau Melihat sejurus pukulan dan ilmu pedangmu tadi Itulah kepandaian khas dari seorang teman baikku Ayahku lihat usiamu belum lewat tiga puluh Tentu kau ini putra Kong Sunen Sayang, sayang Kong Sunen ternyata beranak durhaka seperti tampangmu ini Dari dua jurus permainan silatnya Hwasyo tua ini lantas mengenali asal usul dirinya Keruan bertambah kejut hati Kong Sun Ki Bukan lantaran kepandaian Hwasyo tua teramat tinggi Adalah karena orang kenal baik dan sahabat ayahnya Seketika timbul pikiran jahat Kong Sun Ki Untuk menyumbat mulut si Hwasyo tua Di saat orang bicara Mendadak dia menubruk maju pula Secara kilat dia tepukan telapak tangannya Dia tahu kepandaian Hwasyo tua jauh lebih unggul dari kemampuannya Oleh karena itu Hanya menyerang secara mendadak dan diluar dugaan dengan pukulan berbisanya Baru dia yakin dapat melumpuhkan orang Hwasyo tua ini kurang leluasa bergerak Pengkat sebagai penopang badan Gerak-geriknya terang tidak gesit Pukulan Kong Sun Ki memang secepat kilat Betul juga orang tidak sempat berkelit lagi Untuk menangkis dengan tongkat juga terlambat Terpaksa dia angkat tangannya Balas menyerang sesuai dengan perhitungan Kong Sun Ki Tapi yang diluar perhitungan Kong Sun Ki Bahwa lukang Hwasyo tua ini Ternyata sukar dibayangkan tingginya Begitu kedua telapak tangan saling beradu Belang badan Kong Sun Ki seketika Seperti bola mencelat ke atas Berputar di tengah udara Terus menerjang dinding Memangnya tembok ini sudah keropos bagian dalamnya Karena tumbukan badan Kong Sun Ki seketika Gugur sebagian besar Untung Chin Longer Hyok dan Hing Chiao Tidak berada di sebelah sini Hwasyo tua itu membentak Jangan kau kira setelah berhasil mempelajari Hoa Hiyatu keluarga siang Bolehkah sewenang melakukan kejahatan Kupandang muka Kong Sun tua hari ini Kuampuni jiwamu Kalau masih berani mengganas lagi Awas, tunggulah gajaran yang setimpal Tiba tembok amruk Tau Kong Sun Ki mencelat keluar Keruan Chin dan Hing berdua amat kaget Lekas pedang mereka bekerja berbareng Kong Sun Ki mendehem sekali Ujung sepatunya menutul di ujung pedang Chin Longgyok Kontan pedang itu terlepas jatuh Meminjam tenaga tutulan ini Kong Sun Ki bersalto di tengah udara Dengan kepala di bawah kaki di atas Dia meluncur turun Tapi jaraknya sudah tiga tombak lebih Sekali lagi dia jumpalitan dan kendalikan badan Cepat sekali dia angkat langkah seribu Luka Kong Sun Ki tidak ringan Menyelamatkan jiwa sendiri lebih penting Maka dia tidak sempat mencari perhitungan Atau melukai Hing Chiao lagi Lekas Hing Chiao berusaha memburu masuk Sin Ki Chik menyongsongnya dengan tertawa Sapanya, adik Chiao kah sudah pulang? Kakan, kau tidak apa tanya Hing Chiao Untung ditolong oleh taisu ini Waktu dia hendak maju menyatakan terima kasih Dilihatnya Hoa Siu Tua mengeluarkan sebatang jarum panjang Katanya geleng kepala Ternyata dia sudah berlatih Hoa Tiatu keluarga siang sampai ke tingkat tujuh Kalau tahu demikian Seharusnya tadi aku punahkan ilmu silatnya Supaya tidak mencelakai jiwa orang Taisu kau terkena pukulan Hoa Hiatu seru Hing Chiao kaget Benar, namun Hoa Hiatu latihannya belum mampu melukai aku Sahut Hoa Siu Tua Lalu dia tusukkan jarum panjang itu pada jari tengahnya Darah hamis B warna hitam segera menetes keluar Darah hitam ini menetes pada rumput di bawah kakinya Rumput yang menghijau subur itu seketika berubah kuning Satu ayu keruan mengkirik hati semua orang Melihat betapa hebat kadar racun dari Hoa Hiatu ini Hoa Siu Tua bergegas Jilian Cheng Xia maju menyapa sambil menjura Hari itu kau menolong jiwaku Aku belum lagi berterima kasih kepadamu Ya luto aku ini Dia adalah Aku sudah tahu siapa dia Ujar Hoa Siu Tua tertawa Bulim Tian Kiao sedang menunggu kalian di seberang sungai Lekas kalian berangkat Jangan membuang waktu di sini Lekas Hing Chiao menjelaskan Kedua sahabat ini adalah teman Liu Li Hiap Untung Siu Tua ditolong mereka Kalau tidak mungkin jiwaku sudah hamblas Semu Yasin Gici Krada curiga berhadapan dengan muda-mudi bangsa asing ini Setelah mendengar penjelasan Hing Chiao baru lega hatinya Segera dia menyapa lebih dulu Ya luhu aneh keluarkan sebuah panji kecil yang bersulam seekor burung Raja Wali Katanya Lengilah panji pertanda Siaw Te Kelak bila kita bertemu di Medan Laga Harap perhatikan panji ini Mungkin kita bisa saling membantu Cong Su ini Kau adalah Shingi Cek melengak keheranan Raja Kim Wanyan Liang mempunyai dendam negara Kepadaku asal usulku Boleh kau tanyakan kepada Liu Li Hiap Sekarang aku tidak sempat menjelaskan kepadamu Setelah Shingi R. Cik terima panji kecilnya Tersipu dia mohon diri terus berangkat bersama Jilian Cheng Sia Dengan tatapan tajam Hwasio Tua pandang muka Hing Chiao Tanya Liu Li Hiap yang kau katakan Siapa namanya? Dia bukan lain adalah Hang Leng Mo Li Li Ujing Ye Au Sahut Hing Chiao Hwasio Tua itu amat kaget Katanya Kapan kau bertemu sama dia? Sekarang di mana dia berada? Sepuluh hari yang lalu Bersama Liu Li Hiap aku masih berada di Lingan Akhirnya kita berpisah di tengah jalan Dia berangkat ke HW Ili Yong Tu bersama seorang Chiang Pua Kau bersama dia di Lingan Apa pada waktu itu dia menyaru jadi laki? Tergerak hati Hing Chiao Tanyanya Taisu Apakah kau orang berkedok kedua yang ditemuinya di Istana Raja itu? Benar Ai Waktu itu aku pun menyamar orang preman Dia sendiri pun berpakaian laki Masing jadi tidak kenal Taisu Apa sudah lama kau mencari Liu Li Hiap? Kau adalah Kejadian masa lalu sudah berselang Lo Olap tidak suka menyinggungnya lagu Hing Chiao Hari ini kami berkumpul Terhitung kita berjodoh Tahukah kau bahwa kau terluka cukup parah? Pandangan Taisu memang tajam Barusan Wan Pwe ada bergebrak dengan musuh Memang sedikit terluka tapi sekarang cukup mending Silakan Taisu tolong kedua sahabat ini Chin Longer Hio lebih teliti Mendengar ucapan Hwasyo tua dia rada curiga Segera dia menimbrung tanya Lo Sian Su Luka apakah yang dideritanya? Setelah membuka Hiatu Satlo Toa dan Satlo Oji Hwasyo tua berkata Hiha Kong Chu Iu kamu jauh lebih berat lagi Lu kamu adalah pukulan Hoa Hiatu yang dilontarkan Kong Sang Ki Keruan tersirap darah Hing Chiao Serunya Barusan aku tidak bergebrak dengan Kong Sang Ki Coba ku periksa urat nadimu Setelah merabah urat nadinya Seketika dia mengerut kening Katanya Lu kamu ini kau derita dua bulan yang lalu Siapakah yang mengobati kau? Tang Wan Chiam Pue yang mengobati aku Dia sungkan mengatakan sebabmu Sebab lukanya Tang Wan Chiam Pue? Apakah Tang Hel Yong benar? Apa Ta Isu kenal sama dia? Tiga puluh tahun yang lalu Pernah berjumpa sekali Apa dia memberi kau yang hokopun Tan? Tang Wan Chiam Pue ada memberi sepuluh butir pil Katanya untuk melancarkan napas Terus menggairahkan semangat Suruh aku setiap tiga hari menelan sebut tir Sampai kini aku sudah makan tiga butir Entah benar apakah yang hokopun Tan? Salah, salah Ujar Ho Sio Tua menghela nafas Hing Chiao tertegun katanya Apa keliru obat pemberian Tang Wan Chiam Pue? Yang dia berikan memang adalah yang hokopun Tan Namun obat ini tidak sesuai dengan keadaan lukamu Hing Chiao setengah percaya setengah tidak Batinnya Setiap aku habis menelan satu butir Semangatku jauh lebih segar Kenapa dia bilang obat ini keliru? Berkata Ho Sio Tua itu lebih lanjut Lemu pengobatan Tang Hel Yong memang belum matang Agaknya dia tidak tahu bila kau terluka oleh pukulan Hoa Hiatou Obat yang dia berikan memang khusus untuk mengobati luka dalam Kalau untuk mengobati keracunan kadar racun terkumpul di Temtian Dalam bulan ini kondisimu tidak akan memburuk Namun kalau kadar racun terlalu numpuk di pusar Meski jiwa tertolong Selanjutnya kau bakal cacat seumur hidup Sin Gichik dan Chin Longer Hyuk amat terkejut Tanyanya Tai Su tahu sumber penyakitnya Tentunya tahu kera bagaimana menyembuhkan harap Tai Su suka bermurah hati untuk menolongnya Ho Sio Tua menepukur sebentar Katanya kemudian Luka Hing Kong Chu lola akan berusaha sekuat tenaga Menurut terabaan lola Luka Hing Kong Chu lantaran tutupkan jari Kong Sun Ki Melalui Hyatomu jadi dia orang memang tidak menyentuh badanmu Seharusnya kadar racun bakal kumat 3 bulan kemudian Jiwa pun tak tertolong lagi Karena kesalahan minum obat kuat pemberian Teng Hel Yong, racun berpusat di pusar Maka racun akan kumat lebih cepat 1 bulan Untung hari ini kau bertemu lolat Kalau tidak jiwamu takkan tertolong lagi Begitu Lihai? Lukaku ini Melihat Ho Sio Tua menjelaskan dengan serius Serta sesuai dengan keadaan dirinya Seketika mengkirik bulu kuduknya Baru sekarang Hing Chiao benar tunduk lahir batin dan mohon pengobatan Kata Ho Sio Tua Biar ku gunakan tusuk jarum untuk mengeluarkan racun Namun sebagian besar kadar racunnya sudah mengeram di pusar Terang tidak bisa dibersihkan Biarlah nanti lolap ajarkan semacam meluakang mengatur pernapasan Supaya kelak tidak meninggalkan bencana Mimpi pun Hing Chiao tidak pernah menduga lantaran bencana dia mendapat rejeki sebesar ini Segera Ho Sio Tua menambahkan pula Kuajarkan lewekang ini untuk menyembuhkan lukamu Kau tetap bukan muridku Kelak bila kau menjadi tokoh kau sendiri bulim Asal selalu ingat akan jiwa kependekaran Terhitung kau sudah membalas kebaikan lolap Kiranya ajaran lewekang yang hendak diturunkan kepada Hing Chiao Merupakan lewekang tingkat tinggi Namun dia tidak ingin terima murid Maka tadi dia rada ragu Ho Sio Tua segera Papa Hing Chiao masuk ke kamar Sin Gicik Dia suruh Hing Chiao rebah di atas pembaringan Dikeluarkan sebumbung jarum perak Saat itu juga dia turun tangan mengobati Hing Chiao dengan pengobatan tusuk jarum Seluruhnya Ho Sio Tua menusuk 13 siatu di tubuh Hing Chiao Terakhir menusuk berlobang jari tengahnya Mendasak keluar beberapa tetes darah hitam yang kental Berbau amis dan merangsang hidung Selanjutnya Ho Sio Tua berkata Kau pernah latihan tayan patse dari keluarga siang Lewekangmu sudah punya dasar yang kokoh Tentunya sudah tahu kera bagaimana untuk mengerahkan hawa murni mengatur pernapasan Kini kuajarkan semacam lewekang untuk menambah tenaga dan melancarkan pernapasan Setiap hari latihan tiga kali Harus secara kontinu Lama-kelamaan kau akan terbaur dengan lewekangmu yang sekarang Bukan saja bisa menawarkan racun sehingga tidak meninggalkan bibit bencana Puluhan tahun kemudian kau akan bisa menciptakan suatu lewekang gabungan dari aliran lurus dan sesat Bukan mustahil kau bisa jadi tokoh kosen yang disegani Lalu dia mulai ajarkan teorinya serta memberi penjelasan secara terperinci otak Hing Chiao wencer Setelah mendapat dua kali petunjuk Cepat sekali dia sudah ingat dalam hati Ho Sio Tua sudah jemput tongkatnya hendak minta diri Tiba Hing Chiao ingat sesuatu Segera dia berkata Taisu, harap tunggu sebentar Tecu masih mohon petunjuk Masih ada yang belum terang? Bukan, Tecu hanya ingin mencari tahu kabar seseorang Oh, hendak mencari tahu seseorang Siapa? Bulim Tian Kiao Kau juga mengenal di atanya Ho Sio Tua Heran Tidak Tecu wakilkan teman untuk mencari tahu Teman yang bagaimana? Kenapa hendak mencari tahu? Keadaan Bulim Tian Kiao? Temanku adalah Liu Jingye Au, Liu Liyap Ho Sio itu melengak Katanya tertahan, Jingye Au Apa dia pernah bertemu dengan Bulim Tian Kiao? Bagaimana hubungan mereka? Kenapa dia hendak mencari tahu jejak Bulim Tian Kiao? Aku tidak tahu kapan mereka berkenalan Tidak tahu sampai di mana taraf pergaulan mereka Tapi aku tahu jelas waktu di Lingandia kebentur sesuatu peristiwa yang luar biasa Kedua temannya berkelahi di puncak H.O.U San Agaknya persoalannya ada sangkut pautnya sama dia Belakangan kedua temannya sama tinggal pergi tanpa pamit Hati Liu Liyap amat gundah Satu di antaranya pasti Bulim Tian Kiao Siapa pula temannya yang lain itu? Dialah Sio Go Kankun pendekarlata Hoa Kokham Hoa Tai Hiap Apa lo Sian Su mengenalnya? Agaknya Hoa Sio Tua amat kaget alisnya bertaut kencang Katanya, Sio Go Kankun dan Bu IIM Tian Kiao berkelahi Apakah yang telah terjadi? Dengan ringas jelas Hing Chiao segera tuturkan kejadian terbunuhnya Koguat Sian Su serta perkelahian Hoa Kokham dengan Bulim Tian Kiao Serta seluk-beluk dan liku persoalannya Setelah dengar keterangan Hing Chiao Hoa Sio Tua geleng kepala Seperti berkeluh kesah, mulutnya mengigau Sungguh kejadian yang tak pernah terduga Lolap jadi serba susah kalau begini Sudah tentu Hing Chiao melengar heran Sio Go Kankun berkelahi dengan Bulim Tian Kiao Bagaimana Hoa Sio Tua ini menjadi serba susah? Kata Hoa Sio Tua pelan setelah berdiam sebentar Tak heran tadi siang waktu bertemu dengan aku Sio Go Kankun tidak menyinggung tentang Jing Ye Au kepada aku Baiklah soal Kabar kedua temannya ini biar aku langsung sampaikan kepada Jing Ye Au Hing Siang Kong banyak terima kasih akan perhatianmu terhadap Jing Ye Au Lolap minta diri Tongkatnya menutul bumi Badannya segera melesat keluar lewat jendela Sekali berkelebat bayangannya lantas menghilang Hing Chiao keheranan dan bertanya dalam hati Katanya, Hoa Sio Tua ini aneh benar Dari nada bicaranya seolah dia itu adalah Sanak Li Uli Yap Malahan nada dari seorang ayah Apa kau tahu riwayat hidup Li Uli Yap? Tanya Sin Gici Kalau Hoa Sio Tua ini adalah ayah Li Uli Yap Sungguh baik dan kebetulan sekali Ujar Chin Long Giyok Tengah mereka bicara, terdengar di luar pintu suara kuda meringki Ternyata Set Loto A dan adiknya kembali dari membeli kuda Karena tunggangan mereka diracun Kong Sun Ki Adik Chiao, kata Sin Gici Hari ini kau kuat menempuh perjalanan tidak? Hing Chiao menghirut napas panjang Menggerakkan kaki tangan melemaskan otot Katanya, semangatku gairah Tenagaku pun penuh Jauh lebih segar dari dulu Hayolah sekarang juga berangkat Barang bawan ansin gicik cukup sederhana Tak banyak susah mereka lantas beranjak keluar Situasi cukup genting Maka dia perlu selekasnya tiba di tempat tujuan Untuk menjabat kedudukannya Setiba di luar Tampak Set Loto A berdua tengah menuntun lima ekor kuda Meski tidak segagah dan sekekar kuda tunggangan mereka semula Namun cukup sehat juga Set Loto A, ujar Sin Gici Tertawa, berkat kerjamu yang cekatan Malam ini kita pasti sudah tiba di Kiangim Di luar taunya bahwa untuk membeli kelima ekor kuda ini Set Loto A harus merogoh lima puluh tel perak Dengan harga lebih tinggi Mana Hwesyo tua itu tanya Set Loto A Sudah pergi, sahut hing Chiao Sayang, sayang Hwesyo tua ini membekal kepandayan sakti Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan tokoh selihai ini Belum lagi aku sempat berterima kasih kepadanya Minta petunjuk lagi Ternyata beliau sudah pergi Hwesyo tua itu mungkin akan pergi ke Hwiliongtu Tujuannya hendak mencari liulia Marilah berangkat nanti di perjalanan ku ceritakan kepadamu Sekarang juga berangkat Wah, selamat kepadamu Hing Kong Chu Kukira kau belum mampu menunggang kuda Ternyata jelek Set Loto A seorang persilatan juga Dari sorot metu Hing Chiao dia tahu bukan saja penyakitnya sudah sembuh Malah luakannya agaknya lebih tangguh dan setingkat lebih tinggi dari sebelum ini Setelah berada di luar kota Set Loto A segera berkata Nah, sekarang ingin ku dengar cerita aneh mengenai Hwesyo tua itu Maka Hing Chiao lantas ceritakan kejadian tadi Set Loto A pun berpendapat Hwesyo tua ini pasti mempunyai hubungan famili yang dekat dengan Hang Lei Moli Katanya tertawa besar Liu Li Hiap dan Hwesyo tua itu hendak pergi ke Hw Ilyong Tu Tontonan ramai ini tentu enak dipandang mata Mengasyikan lagi Bukan mustahil di sana bakal terjadi bentrokan besaran Di tengah pertempuran gaduh itulah mereka Ayah beranak akan bertemu dan gabung melawan musuh bersama Sepanjang jalan mereka tidak menemui rintangan apa Malam itu juga mereka tiba di Kiang Im dengan selamat Pihak penguasa Kiang Im sudah mendapat laporan lebih dulu Tahu yang diutus datang adalah Sin Gicik Keruan girangnya seperti kejatuhan rejeki nomplok Dinilai dan jabatan kedudukan Sin Gicik malah kalah tinggi dan termasuk membantu dari Bupati Kiang Im Tapi ketenaran nama Sin Gicik sebagai pejuang dan sebagai pujangga lagi Bupati Kiang Im sendiri adalah pemujanya Maka ia tidak berani memberdakan kedudukan jabatan Langsung dia pimpin seluruh stafnya keluar Menyambut untunglah segalanya memang sudah dipersiapkan Maka mereka pun tidak terlalu repot bekerja Kalau Sin Gicik amat sibuk dengan tugas kemiitrannya Hing Chiao dan Set Lotoa yang tidak mengerti urusan militer Meski tinggi ilmu silat mereka Namun tak bisa membantu Sin Gicik Terpaksa setiap hari hanya berlatih silat saja bersama Seng Piao Moai Begitulah beberapa hari telah berlalu Hari itu seperti biasa Hing Chiao sedang berlatih sama Chin Longer Yogyok tiba Seng Piao Moai berkata Chiao Ke, ingin aku bicara mengenai satu hal dengan kau Ada urusan apa? Sudah lama aku tak bertemu Liu Cici Kini kau pun sudah sehat Sin Chiang Kun sementara tidak memerlukan tenagamu Kupikir, hayolah kau bawa aku ke HW Iliong Tu Hing Chiao kaget, serunya Giyok Moai, ini, ini, ku kira harus dipikirkan dulu Kau punya pertimbangan apa? Daripada susah lebih enak tinggal di rumah saja Dan lagi kau sendiri tidak akan tahan menghadapi gelombang samudera Dengan bekal silat kita, memangnya bisa bantu apa di HW Iliong Tu Apalagi, Sin Chiang Kun Chin Longer Yogyok Cikiki Kang Geli Tukasnya, Chiao Ke, itu hanya alasanmu Belaka aku maklum isi hatimu Aku tahu apa yang kau khawatirkan Apa yang kau ketahui tanya Hing Chiao Ki Kuk Aku tahu San San Cici pasti berada di HW Iliong Tu Untuk menuntut balas kepada Lemsan HW pembunuh ayahnya Bukankah kau tidak ingin bersamaku bertemu dengan dia di sana? Dikorek isi hatinya Hing Chiao tertunduk bungkam Chin Longer Yogyok berkata menghela nafas Chiao Ke, salahlah sikapmu kalau demikian Bagaimana aku bisa salah tanya Hing Chiao Hambar Seorang laki sejati harus berjiwa luhur lapang dada Bagaimana budi San Cici terhadapmu tidak perlu kubicarakan Kini dia pergi menuntut balas kepada musuh besarnya Memangnya kau boleh tidak membantunya? Soal hubungan kami bertiga Kelak masih bisa dibicarakan secara terbuka Jangan kau kira aku berhati jelus berpandangan sempit Maka kau khawatir dan tidak berani menemui San San Cici bersamaku Merah jengah selebar muka Hing Chiao dikorek isi hatinya Sejenak dia ragu Akhirnya berkata Ucapanmu memang tidak salah Di Hwe Ilyong Tu Musuh lebih banyak dari pihak kita Liu Li Hiap dan Tang Wan Chiam Puat Tentu kekurangan tenaga Meski tidak becus kedatangan kami akan menambah tenaga pihak kita juga Cuma situasi di sini juga harus kita pikirkan Rencana kerja Sin Toa kau belum lagi kami ketahui Apa dia mau memberi izin kami pergi? Kukira kami harus berunding dulu sama dia Tengah bicara tampak Set Lotoa mendatangi dengan langkah tergisa Katanya, Sin Chiang Kun sedang cari kau Kiranya kalian di sini Ada apa Sin Chiang Kun mencari aku? Tanya Hing Chiao Mereka bertiga segera menemui Sin Chiang Kun Kata Sin Gi Cik, soal yang hendak ku bicarakan ada sangkut pautnya Dengan Hing Chiao, maka perlu aku bertanya bagaimana maksud Nona Chin Urusan apa yang ada sangkut dengan aku tanya Hing Chiao Chin Longer Yook juga heran Ujarnya, aku tidak tahu menahu tentang strategi perang Aku akhpun tidak punya usul apa Nona Chin, kesehatan Hing Chiao apakah seluruhnya sudah pulih? Coba kau terangkan sejujurnya kepada aku Tanya Sin Gi Chiang dengan tersenyum Keadaannya sekarang jauh lebih kuat dan sehat dari Du Iu Ajaran Lue Kang yang diajarkan Hwe So Tua itu memang amat manjur dan luar biasa Baik, aku percaya akan penjelasanmu Ada satu tugas cukup berat Aku ingin adik Chiao pergi mengurusnya Kalau badannya memang sudah sehat, legalah hatiku Demi negara dan bangsa, meski terjun ke lautan api Aku tetap menyediakan diri Silakan Tua kau memberi petunjuk Utusan Lue Chiang Kun ada membicarakan dua persoalan Pertama dia ingin supaya kau dimutasikan ke sana membantu dia Langsung memimpin pasukan gerilya itu Kini setelah resmi ditarik jadi pasukan pemerintah dinamakan Hwe Iho Ukun Pasukan Harimau Terbang Pasukan ini dulu adalah pamanmu yang membentuk dan memimpin Maka pilihan atas dirimu adalah yang paling tepat Soal ilmu perang kau boleh pelan belajar kepada Lue Chiang Kun Cuma hal ini boleh ditunda Sementara, untuk soal kedua kau harus segera berangkat Apakah situasi berubah, pasukan musuh sudah mulai bergerak Tanya Hing Chiao Bukan Menurut penyelidikan, pasukan Kim baru akan siap dan mulai bergerak dalam jangka sebulan lagi Tapi tugas yang harus kau selesaikan jauh lebih penting dari pertahanan menghadapi serabuan pasukan musuh Urusan apa? Lue Chiang Kun mendapat berita Ho Antong itu kepala perompak di sungai Tiang Kang sedang mengumpulkan kawanan segerombolannya di sebuah pulau di Muara Waktunya ditentukan tanggal 5 nanti, hari ini tanggal 1, jadi masih 4 hari lagi Loh kok Ho Antong? Oh, ya aku mengertilah Kata Hing Chiao tertawa lalu dia menjelaskan lebih terperinci mengenai apa yang dia ketahui akan pertemuan besar di Hwe Ilyong Tu itu Nah soal kedua adalah Loh Chiang Kun ingin supaya aku mengutus seorang yang pilihan yang cerdik dan cekatan untuk menyelundup ke sana menyirapi berita Tugas ini berarti harus masuk sarung nagwa gua harimau, bukan urusan sepele, adik Chiao Biar aku pergi Hing Chiao segera menyanggupi to aku, bicara terus terang, barusan aku sedang memperbincangkan hal ini dengan Giok Mo Ai Bila kau tidak mengutus aku, memangnya aku hendak ke sana Setelah dirundingan secara seksama akhirnya diputuskan Hing Chiao berangkat bersama Chin Longer Giok dan Set Lotoa bertiga Sin Gicik menyiapkan sebuah kapal kecil yang gesit dengan dek dan dasar kapal yang dilapisi besi, hari kedua pagi mereka berangkat Hari pertama cuaca cerah, laut tenang, kapal berlaku dengan cepat mendapat angin bulitan Set Lotoa cukup mahir mengendalikan kemudi, maka kapal kecil itu meluncur secepat anak panah, jauh lebih pesat dari kuda lari Hari kedua hembusan angin rada keras, namun kebetulan malah angin buritan pula sehingga kapal kecil itu seperti didorong sehingga laju lebih pesat Hing Chiao pernah belajar renang dan peperangan di atas air maka dia sering bantu dan ganti Set Lotoa jadi jurumudi Sementara Chin Longer Giok tidak merasa pusing dan mabuk lagi setelah kejadian di sungai Tiangkang di mana akhirnya dia ditolong Beng Lotai itu Kira menjelang maghrib, Set Lotoa keluarkan peta air, katanya, besok kalau angin tetap sekeras ini, kita bisa lebih cepat tiba di HW Iliong Tu Hari ketiga sampai tengah hari keadaan tidak berubah, tak nyana setelah lewat lohor tiba cuaca berubah Dalam sekejap saja alunan samudera yang bergelombang tenang itu tiba seperti mengamuk, sehingga kapal kecil mereka terombang ambing naik turun Set Lotoa kaget, teriaknya, selaka, kita kebentur angin topan di tengah samudera Cuaca menjadi gelap, gelombang air sebesar gunung menindih dan mendampar Hing Chiao dan Set Lotoa harus kerjasama memegangi kemudi Namun kapal kecil itu masih terombang ambing, miring ke kanan doyong ke kiri, naik turun seperti menari Sementara Chin Longer Yook sudah rebah di dalam kamarnya, rasanya mual ingin muntah Untung Set Lotoa sudah membawa obat anti mabuk laut, akhirnya saking tak tahan dia jatuh semaput dan kebetulan malah mengurangi siksaan Hing Chiao berdua sebaliknya sedang berjuang matian kendalikan kemudi Di tengah alunan gelombang besar yang timbul tenggelam itu, tiba terlihat sebuah kapal besar Di depan sana, sebuah bendera besar yang dilukisi tengkorak tengah berkibar di ujung tiang kapal Di dalam suasana yang serba kritis ini, bendera itu kelihatan amat seram dan menakutkan Set Lotoa kaget bukan kepalang, teriaknya, lekas putar haluan, menyingkir dari mereka Kenapa teriak Hing Chiao kaget, bersuah kapal perompak? Itulah kapal pribadi Jauhe Kiao Hoan Tong, meski kami terhitung tamu undangannya Namun bila kesamplok dengan mereka tentu kurang leluasa Seperti diketahui Set Lotoa mengambil panah undangan itu dari tangan Beng Lotai Maksud tujuannya memang hendak digunakan bila perlu Kalau pihak perompak mengenal jati diri mereka, mungkin bisa menghadapi kesulitan Maka mereka berusaha menyingkir saja Tak nyana setelah mereka berlaju memutar haluan Sayang gelombang ombak terlalu besar Sehingga segala daya upaya mereka mengalami banyak kesulitan Ombak masih permainkan kapal kecil ini Jarak malah semakin jauh Mula kapal besar berbendera tengkorak itu sudah tak jauh di sebelah depan Hing Chiao sudah bertekad ingin melabrak musuh matikan mendadak Set Lotoa bersemiloh Kurang benar, tahan dulu, tahan dulu Kenapa? Tanya Hing Chiao tidak mengerti Ho Antong adalah salah satu pimpinan yang akan memimpin pertemuan besar besok Masakah dia senggang berlayar keluar lautan? Yang terang kapal ini berlayar dari tempat jauh Agaknya kapal ini digunakan anak buahnya untuk menyambut tamu agung Terbangkit semangat Hing Chiao, katanya Kalau bukan Ho Antong sendiri yang berada di atas kapal Buat apa kita gelisah? Bukankah kau membawa panah undangan HW Iliong Toju? Tapi tamu agung siapa yang berada di atas kapal itu? Kenapa Ho Antong sampai menyambutnya dengan kapal besarnya ini? Tengah bicara kapal tengkorak itu kira tinggal puluhan tombak lagi dari mereka Gelombang air menjadi semakin bergolak sehingga kapal kecil ini oleng dan hampir saja terjungkir Di saat genting itulah tiba terdengar seseorang berteriak Bukankah itu adik Chiao? Eh, adik Chiao, peraumu hampir tenggelam Lekas kau naik ke kapal besar ini Suara nyaring dan menusuk pendengaran Hing Chiao kaget karena dia kenal suara ini Waktu dia angkat kepala benar juga dilihatnya di haluan kapal besar itu berdiri seorang gadis Siapa lagi kalau bukan Giyok Bin Ya Uhao Ulian Cheng Po Lebih mengejutkan lagi karena dilihatnya seorang laki tua yang berdiri di samping Giyok Bin Ya Uhao itu bukan lain adalah Kok Sunegeri Kim Yaitu Gilian Loko Ai Kim Chiao gak adanya Baru sekarang Hing Chiao mengerti kenapa Ho Antong sampai keluarkan kapal besarnya untuk menyambut mereka Kim Chiao gak gelak Ujarnya, Gilian Chun Chu Jadi bocah ini kah Hing Chiao? Ayahnya dulu pernah mendapat anugerah dan kerajaan Kim kita Dia berani membunuh para opas di Shok Chiu dan hijrah ke Kang Lam Bermusuhan dengan negeri kita Hektometer-hektometer, besar benar nyalinya Lian Cheng Poh cekikikan, katanya Kok Su, jangan kau menggertaknya Dia adalah teman baikku Baik, ku pandang muka Chun Chu Asal dia mau menyerah dan tunduk kepada kita Boleh aku mengampuni dia Adik Chiao, Lian Cheng Poh berseru sambil melambaikan tangan Hayolah lekas naik kemari Kau sudah tahu asal usulku Aku pun tidak perlu kebuah bebi kau lagi Aku ini adalah putri bangsawan negeri Kim atas anugerah Raja Agung kita Soal dendam dan sakit hati boleh dikesampingkan Maksudku baik terhadapmu Tidak perlu aku harus memayangmu naik ke atas kapal bukan? Saking gusar Hing Chiao sudah merah pada mukanya Baru saja dia hendak buka mulut mencaci maki Tahu Chin Longer Yook sudah keluar dan buka suara lebih dulu Kau, kau siluman rasa ini Belum puas kau mencelakai jiwa kami? Kau, kau ini memang binatang Kapal masih terombang ambing Tampak oleh Hing Chiao kaki Chin Longer Yook tidak kuat berdiri tegak Keruan kagetnya bukan main Teriaknya cepat Adik Yook, lekas kau masuk ke dalam Biar aku yang hadapi dia Lian Cheng Poh tertawa dingin Katanya, nona Chin Apakah sudah lupa dendam kematian ayahmu Sekarang malah main bermesraan dengan orang? Siluman Rase Dam Ratchin Longer Yook Murka Masih berani kau menipuku? Kaulah durjana pembunuh ayahku Chiao Kho dia pula yang membunuh ibumu Hari ini kita jangan biarkan dia berlalu Saking emosi belum lagi habis katanya Huwa ah tiba dia memuntahkan darah segar Berubah airmu kalian cengkoh Tiba dia tertawa lebar Katanya, oh, agaknya kalian sudah tahu semua? Baiklah, ingin kulihat kera bagaimana kalian hendak menghadapi aku? Kim Chow Gak mendengus Jengetnya, bocah ini tidak tahu diuntung Buat apa banyak omong lagi? Cuncu, kau ingin hidup atau ingin yang mati? Lebih baik hidup Agaknya Cuncu memang berwelas asih di tengah gelak tawanya Tiba seutas tali dadung yang besar terbang ke tengah udara Bagaimana nasib Hing Chiao bertiga dengan kapal berlobang di tengah lautan? Bagaimana keadaan pertemuan besar kaum perompak yang diadakan oleh HWI Liyong 7 yang sekongkoi dengan Liu Go Anka? Dapatkah Hoa Kok Ham, Hang Le Imo Ii dan lain menggagalkan intrik mereka dengan musuh? Terima kasih telah menonton!